Kalau tadi saya menyebutkan istilah bin Ya, bin disini artinya sama dengan folder Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan manajemen terhadap klip Ya, memang disini hanya ada beberapa klip Sehingga mungkin kita tidak memerlukan bin Tapi coba bayangkan jika Anda bekerja pada suatu industri profilman Nah, pasti banyak klip yang akan dimasukkan dalam program ini Nah, untuk itu untuk melakukan organizing terhadap klip Diperlukan bin Misalnya Anda banyak sekali memasukkan klip berupa gambar, audio, dan video Nah, maka Anda harus membuat folder-folder tersendiri Untuk klip audio dan video misalnya Nah, untuk bin disini ditandai dengan icon berwarna kuning Oke, sekarang akan kita buat bin pada project window Ada tiga cara untuk membuat bin Anda bisa menggunakan file, new, kemudian bin Selain itu, klik kanan Pilih new bin Atau Anda gunakan icon bin Nah, disini kita sudah bisa membuat bin Kemudian kita beri nama Ya, disini bin saya beri nama video Kemudian, semua klip video akan saya masukkan ke dalam bin Drag ya Lepaskan pada bin Nah, seperti ini Maka akan masuk ke dalam folder atau bin Nah, sekarang saya buat bin lagi Untuk klip image dan suara Ya, disini saya telah membuat tiga buah bin ya Saya beri nama video, image, dan audio Nah, di dalamnya Masing-masing adalah klip, audio, video, dan image Nah, kemudian kita bisa menampilkannya Dalam window tersendiri ya Dable-klik ya Nah, maka akan muncul window bin video Dan inilah isinya Sedangkan untuk mengganti nama Anda double-klik juga ya Tapi, perhatikan caranya Anda klik, kemudian klik lagi Agak sedikit ada jeda ya Karena jika Anda mendable-klik Maka akan muncul window bin ya Sedikit berbeda Atau Anda juga bisa melakukan klik kanan Kemudian, rename Perlu diketahui bahwa disini juga bisa Kita menggunakan bin di dalam bin Nah, misalnya Akan saya pindah bin audio Agar masuk di dalam bin image Klik kanan Cut Pilih bin image Klik kanan lagi Paste Kita lihat Ya, kemudian untuk mengembalikannya Klik kanan Cut Pilih sequence Kemudian paste Kemudian jika kita tidak Menginginkan lagi adanya bin ini Anda bisa menggunakan tombol clear Untuk menghapusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih